Pemerintah Kota Jambi menggelar pisah sambut komandan dan denpom 2 Jambi. Pisah sambut tampak berlangsung penuh keakraban di Aula Gria Mayang, rumah dinas Wali Kota Jambi, Jumat Malam. Ratusan tamu undangan turut menyaksikan acara pisah sambut komandan dan denpom 2 ini. Turut hadir pula seluruh jajaran kepala dinas di Kota Jambi. Untuk diketahui, letkol CPN Uncok Anggiat Marisi Simanjuntak sebelumnya menjabat dan denpom Masohiko Dampatimura. Sedangkan letkol CPN Ahmad Barkah akan dipindah tugas di Puspon Mat Jakarta. Selain acara pisah sambut, acara ini diisi oleh makan malam bersama dan pemberian cenderamata oleh Wali Kota Jambi yang diikuti dengan Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana dan Sekda Kota Jambi. Lantunan demi lantunan lagu membuat suasana menjadi tampak haru saat ibu-ibu dharma wanita menyanyikan lagu perpisahan. TNI yang berada darat bersama-sama dengan pihak kepolisian. Ini adalah sebuah kerjasama sederjitas yang luar biasa, yang sudah terbangun. Saya ingat pertama kali saya dilantik menjadi Wali Kota Komandar Dekasemen Kondisi Militanya adalah Bapak Sihol Tambunan. Setelah itu digantikan lagi oleh Pak Ahmad Kisah. Setelah itu digantikan oleh Pak Ahmad Barkah. Dan ini Pak Uncok Simanjuntak. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Syarifasa mengucapkan terima kasih kepada Komandan Denpom 2 Jambi, Letkol CPM Ahmad Barkah atas dedikasi loyalitasnya selama ini kepada Provinsi Jambi. Sebelumnya pada Kamis siang dilaksanakan Sertijab yang berlangsung di Markas Detasemen Polisi Militer Kawasan Celutung dan Letkol CPN Uncok Agiat Marasi Simanjuntak resmi memimpin Denpom 2 Jambi menggantikan Letkol CPN Ahmad Barkah. Pasar mengucapkan selamat datang kepada Dandenpom, Letkol CPN Uncok Agiat Marasi Simanjuntak serta mendoakan mantan Dandenpom agar sukses di tempat tugas yang baru. Pasar berharap Dandenpom yang baru agar bisa secepat ia bersinergitas dengan pemerintah Kota Jambi. Kita bertugas di tempat yang baru di pusat Puskom TNI Angkatan Darat dan kami menyambut Bapak Letkol CPM Uncok Simanjuntak selaku Dandenpom yang baru. harapan kami kepada Bapak Uncok selaku Dandenpom yang baru. Bisa secepat yang telah terjadi selama ini bisa kita lanjutkan dan kita tingkatkan lebih baik lagi. Kepada Bapak Ahmad Subarka, Ahmad Subarka akan mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Doa kami semoga Bapak Selang sukses, lancar dalam bertugas di tempat yang baru. Terima kasih telah menonton!